Halo guys, jumpa lagi di vlog Berani Berinvestasi bareng CJCNB Securitas Indonesia bersama Adit, dan kali ini saya sedang di kantor dan kita akan gangguin tali tech nah ini Talitha nih hai Talitha apa kabar? halo aku baik eh Talitha kamu udah cek saldo mobil baking belum sih? eh bentar-bentar jangan direkam dulu emangnya kita udah gajian ya mas? oh bener nih mas, gajian aku udah masuk asik asik kan? eh Talitha kamu tau gak sih? tapi aku kan baca tuh ya di portal berita investasi di salah satu berita nasional bahwa inflasi di tahun 2002 ini cukup tinggi loh oh kayaknya aku sempet baca deh mas di grup whatsapp keluarga oh gitu? iya iya jadi gini Talitha kalau yang aku lihat nih ya dan menurut data dari Bank Indonesia ekspektasi inutasi di tahun 2022 ini akan lebih tinggi dibandingin yang tahun lalu Talitha tahun ini nih kayaknya sekitar 3-4% jadi dibandingkan dengan tahun 2021 kamu tau gak sih kenapa? salah satunya itu disebabkan karena efek dari cost-pust inflation atau inflasian disebabkan karena kenaikan harga jual oleh produsen atau penghasil dari barang-barang tersebut bukan dari sisi pemulihan konsumen itu sendiri gitu kira-kira oh pantesan ya mas harga bahan pokok ataupun jasa mulai mengalami peningkatan ya mas? betul dan ini menarik banget sih Talitha dan itu kemarin aku tuh jalan-jalan ya ke salah satu pusat perbelanjaan juga iseng-iseng nih mengecek kira-kira harga minyak goreng itu naik gak sih? oh ternyata naik loh dan kenaikan itu cukup lumayan tinggi gitu loh dan ini disebabkan karena adanya kenaikan dari harga CPO atau minyak lapas sawit gitu Talitha oh gitu mas nah kira-kira kalau menurut mas Adit gimana sih cara kita untuk menghadapi inflasi di tahun 2022? oke Talitha aku jelasin ya jadi tips yang pertama ini yang paling penting adalah kamu jangan menindul-indul untuk investasi kenapa sih? karena ketika kamu memiliki modal atau uang sekarang itu nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan di masa depan artinya kalau misalnya menurut teori nih yang aku belajar itu dinamakan time theory of money jadi nilai uang sekarang ini lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun yang akan datang gitu Talitha oh gitu mas nah aku tuh sebenernya udah mau mulai-mulai nih buat investasi tapi tunggu gajian bulan depan aja deh oh gitu gak apa-apa aku lihat kamu udah mulai tertarik ya nih makanya aku kasih lagi nih tips yang kedua yang kedua adalah kamu bisa memilih instrument investasi yang menarik di kita banyak loh instrument investasi contohnya nih ya ada emas kemudian juga ada deposito ada saham dan juga ada obligasi by the way kamu tau gak sih yang namanya Warren Buffet itu? hmmm tau gak ya hmmm tau kok mas Warren Buffet oh kamu tau tau dong iya dia itu adalah salah satu investor yang sangat sukses di dunia dan kata Warren Buffet ini kata dia investasi yang menarik itu investasi yang di awalnya mengeluarkan modal tapi selanjutnya kita tidak perlu lagi mengeluarkan modal setelah kita investasi di awal gitu kira-kira wah jadi panjang nih mas obrolan kita lalu ada tips lain gak? oh tentu dong jadi ya tips yang ketiga ini menurut Warren Buffet dia mengatakan bahwa sebuah bisnis yang menarik adalah bisnis yang terkoneksi dengan banyak orang intinya barang-barangnya dipakai oleh banyak orang dan sangat mudah untuk bisa kita pilih dan sangat dikenal oleh masyarakat luas nah salah satunya juga yang bisa kita lihat adalah di dalam instrumen saham instrumen pasar saham nah dimana itu kan banyak banget ya perusahaan-perusahaan sudah dikenal oleh masyarakat luas oh iya mas bisa memiliki perusahaan dengan benar ternama tanpa harus mengeluarkan dana yang besar dan juga memiliki potensi untuk mendapatkan dividen kelakan ya mas nah iya bener banget tuh Talita itu kamu mengerti mengenai inflasi terus-terus mas ada lagi gak? aku mulai kepo nih mas oke kamu mulai kepo ya nah jajarinin aku kopi di bawah ya iya mas kopinya kopi starling deh ya aduh itu gitu sih oke deh nah tips yang terakhir adalah kamu sabar Talita karena dalam berinvestasi gak mungkin semuanya itu bisa langsung terjadi dalam satu malam jadi butuh kesabaran dan juga pengorbanan Talita wah itu dia yang susah mas aku harus belajar sabar nih kayaknya eh Talita iya mas kalau kamu mau tahu dunia seputar investasi kamu bisa langsung buka website kita di di CJS&B Securitas Indonesia di situ kamu bisa banyak tahu mengenai seputar edukasi baik secara teknikal, fundamental, dan juga money management karena kita setiap minggunya ada kelas edukasi loh gitu Talita oh gitu iya tapi mas aku tuh takut gak ada waktu buat ikutan gitu-gituan mas ya elah kamu kamu tuh tinggal modal rebahan kemudian modal internet dan juga modal menu kamu tuh gila santai banget tinggal dengeri tips-tips dari kita loh untuk bisa mengelola investasi dengan baik oh yaudah deh gampang itu mah dah aku mau lanjut kerja nih mau pulang cepet soalnya mas nanti aku mau pacaran soalnya wah kalau ini dah kenapa muda